Intro Untuk memperkuat tugas dan fungsi badan akuntabilitas keuangan negara, BAKN DPR RI melakukan sosialisasi ke Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur. Untuk menjelaskan fungsi pengawasan, sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2018, tugas dan fungsi BAKN adalah melakukan penelahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Untuk kemudian menyampaikan hasil penelahan kepada komisi terkait, Ketua BAKN Marwan Ciasan mengatakan, untuk meningkatkan kinerja BPK, audit performance dan keuangan selayakan diberikan kepada kantor akuntan publik. Namun, akuntan publik yang ada masih bersifat umum. Untuk itu, Marwan menghimbau perlu adanya pelatihan, pendampingan, serta sistem kerja yang baik. Tentu kita harus lihat dulu tata kelola penyusunan anggaran itu dari sisi Undang-Undang. Dari sisi Undang-Undang sendiri apakah memungkinkan atau tidak. Tetapi paling tidak kan salah satu rekomendasi BAKN ini nantikan adalah perbaikan sistem. Anggota BAKN, Sarbuji, mengatakan, BAKN akan melihat implementasi Undang-Undangnya terlebih dahulu. Apakah memungkinkan? Sarbuji menyampaikan, BAKN merekomendasikan adanya perbaikan sistem dalam menyusun anggaran. Mungkin ini perlu disinkronkan dengan instansi lain, baik di internal DPR maupun di luar DPR. Yaitu apakah memungkinkan BPK dan BAKN itu melakukan pembicaraan di awal pembahasan APBN. Dari Provinsi Jawa Timur, Andri, TVR Palemen melaporkan.